Bagaimana cara membuat anak yang ditanya apa-apa enggak mau menjawab? Jadi apapun pertanyaannya, diam. Terima kasih. Mau menanyakan bagaimana kita sebagai guru menjelaskan atau memberi pengertian pada anak tentang bahaya-bahaya kekerasan seksual, terutama di anak TK. Sekian, terima kasih. Iya. Pertanyaannya Kak Seto, bagaimana caranya supaya kita ketika mengajar seperti Kak Seto tadi, tidak malu? Terima kasih. Bagaimana juga, tadi sudah dikatakan bahwa setiap anak itu unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Mohon jangan mudah berasumsi negatif terhadap anak ini, tetapi justru kita harus memahami apa dibalik itu. Karena ada masalah-masalah yang sifatnya kognitif, yang anaknya memang bermasalah untuk kemampuan berpikir, dan sebagainya, tapi juga ada masalah emosional. Jadi mungkin anak ini dari kecil, misalnya mendapatkan diskriminasi di dalam keluarganya, sering dipermalukan, sering dibuat tersudut, akhirnya dia lebih baik atau lebih aman, diam, dan sebagainya. Nah, untuk hal ini memang dibutuhkan pendekatan khusus. Kalau memang kita mampu pendekatan khusus tersendiri, misalnya sambil diajak berbicara atau mendongeng, tidak dengan bahan pertanyaan, tapi dipancing dengan berbagai hal, apakah dengan boneka, apakah dengan... Makanya saya bilang kadang-kadang kita perlu menjadi artis serba bisa ini sambil menyanyi, sambil main sulap, apapun juga. Saya pengalaman pada waktu salah satu yang mungkin sangat berkesan saya, pada waktu menterapi, yang tadi saya terima, anak 2,5 tahun yang merokok, tergantung pada merokok, 1 hari sampai 4 buku, sampai menjadi berita internasional, tapi dalam 2 bulan anak itu sembuh secara total, dan bahkan sekarang menjadi semacam anak saya, anak ini anak dari kalangan yang sangat tidak mampu di sebuah desa di Banyu Ulin atau di Sumatera Selatan, ya banyak asin, ya banyak asin Sumatera Selatan, tapi dengan tadi, dengan main sulap, dengan boneka, dengan apa, lama-lama akan tertarik, lama-lama dia mau bicara, dan dengan simpati kepada sang guru ini, maka anak akan sangat mudah untuk diajak berkomunikasi. Jadi memang harus menyediakan waktu cukup, kesabaran, dan kemudian juga kreativitas untuk mencoba menarik perhatian dari sang anak ini. Dan ini sebaiknya terus dicatat untuk dijadikan suatu buku, dan buku ini kalau kemudian bisa beredar juga akan menjadi ilham, ataupun motivasi bagi para guru-guru yang lain, bahwa semua anak pada dasarnya bisa dalam tanda kutip ditundukkan, asal dengan kekuatan cinta, kreativitas, dan kesabaran yang tinggi. Kemudian kedua, Ibu Siska, bagaimana menjelaskan tentang adanya kekerasan seksual, ya. Memang kadang-kadang kalau di TK, coba bayangkan, kita selalu menengah, ini kepala, ini hidung, ini mulut, ini dagu, ini leher, ini dada, ini perut, kok lewat, ini paha, layang tengah itu apa dong namanya, gitu. Nanti ada yang bilang, itu burung. Begitu dilihat, ada anak bilang, mah burungnya Pak RT terbang tuh, bingung KB nanti itu. Jadi itu juga harus diperkenalkan dari usia dini. Nah, umumnya para alih mengatakan diberi nama yang relatif netral. Jadi ini apa namanya? Penis, jelas itu penis. Kalau perempuan, kalau adanya yang perempuan apa? Vagina. Gak usah, ini Pak penis. Vagina. Gak jelas gitu. Jadi nanti bisa diberitahu bahwa, mah vagina ku sakit, mah penis ku terluka, dan sebagainya. Lalu anak diperkenalkan, ini yang sering dianggap sebagai pendidikan reproduksi pada tingkat awal, mereka mengenal identitasnya masing-masing. Kamu laki-laki, jadi namanya apa ini? Penis, jelas gitu. Kalau perempuan apa? Vagina. Karena sering mereka jadi bingung dengan istilah itu. Kemudian diperkenalkan nomor satu, itu harus dijaga kebersihannya. Jadi misalnya pipis-pipis apa? Dibersihkan. Ya, baik penis maupun vagina kepada anak-anak atau murid-murid. Lalu dijaga kebersihan dan kesehatannya. Tangan kotor gak boleh pegang-pegang vagina atau pegang-pegang penis misalnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, keamanannya. Jelaskan bahwa tidak boleh siapapun juga, kecuali ibu. Tekankan itu pada ibu yang boleh memegang atau mencoba untuk mengobati dan sebagainya. Atau kemudian bersama ibu ke dokter. Karena apa? Sering banyak kesalahpahaman atas nama kasih sayang, meraba-raba, dan sebagainya. Dan ini juga jangan hanya pada perempuan saja. Ada seorang ibu, beberapa waktu itu dalam sebuah pertemuan, tiba-tiba melapor. Dia syok sekali karena tiba-tiba putranya yang usia TK dengan bangga mengatakan, Bu, aku asik deh, kenapa? Tadi pestolku dijilatin sama mbak, sama babysitternya. Nah, hal seperti ini juga kadang-kadang terlupakan. Kadang-kadang tadi juga buat anak laki-laki juga korban seperti kasus JIS misalnya. Itu adalah korban sodomi. Jadi semua, artinya baik vagina, kemudian penis, kemudian juga bagian belakang. Itu harus gak boleh orang boleh meraba-raba. Kalau apa-apa, berani teriak. Dan itu bisa ada simulasi. Teriak, jangan, tidak, misalnya gitu. Kalau perlu ya, segera cepat berani melapor. Kasus JIS sekedar informasi. Itu ibunya dan ayah baru tahu dua bulan setelah kejadian. Kemana selama ini? Jadi para ibu, kalau pulang sekolah putra-putrinya, Jangan hanya ditanya, Nakah gak kamu di sekolah? Kamu diajarin apa tadi? Dapat nilai berapa? Bukan itu. Tapi pertanyaan dasar adalah, Senang tidak di sekolah. Bagaimana perasaan bangun hari ini? Karena biasanya korban kekerasan seksual itu diancam. Ada yang dibunuh, ada yang mau dipotong, dan sebagainya. Jadi mereka sangat takut. Sehingga kalau tidak ada pendekatan yang penuh nuansa persahabatan, Jadi pendekatannya jangan seperti polisi yang mengintograsi, Interogasi, atau dengan main instruksi, atau main bentak. Tapi dengan persahabatan, Makanya biasakannya mendongeng, Supaya komunikasi ini menjadi sangat cair, Dan mudah sekali anak menceritakan apapun juga. Dan kemudian terakhir, Kepada suster bibi, Supaya tidak malu ya ibu ya. Sebetulnya, saya ini dari kecil itu bahasa Perancisnya celingus. Celingus itu pemalu sekali. Jangankan tamu, Kalau ada saudaraku datang, Kita bertiga ngumpet di bawah kolong tempat tidur. Saya pemalu sekali. Nah waktu harus menghadapi anak pun, Itu juga malu, gemeteran. Nah satu-satunya adalah menterapi diri sendiri, Dengan melatih tadi kemampuan berbicara. Saya melatih berbicara tiap hari, Baca koran jelas-jelas, Misalnya Presiden SB sekarang akan hadir di Surabaya, Dan sebagainya misalnya. Itu kemudian bicara di depan kaca. Dan kemudian ya apapun juga, Seolah saya jadi ketua RT, Seolah saya jadi kepala sekolah, Atau jadi ketua perkumpulan apa, Nah berlatih untuk memberikan kesambutan. Jadi kemampuan berbicara yang bisa dilatih, Itu akhirnya pada waktu menghadapi seribu pedang, Tatapan mata ribuan orang tua mungkin, Atau juga murid, Itu bisa kita hadapi dengan tenang, Karena kita sudah terlatih, Dan mampu untuk mengembangkan kemampuan berbicara tadi. Nah lalu ditambah juga dengan tadi, Nada-nada, dengan menyanyi, Saya ingat dulu juga kalau saya nyanyi, Nadanya pelok campur selendro, Tapi ternyata itu semua bisa dilatih. Jadi kemampuan apapun juga, Pada dasarnya bisa dilatih, Dengan kreatif, dengan tekun, Sehingga mudah-mudahan setelah itu, Kita juga bisa menghilangkan rasa malu tadi. Demikian ibu dan mbak sekalian, Mudah-mudahan kita semua, Bisa menjadi para guru, Dan orang tua profesional, Dan marilah kita tepuk tangan yang beri, Untuk anak-anak yang kita cintai, Dan kita banggakan, Dan sekali lagi, Tepuk tangan untuk, Sin Lui yang sangat saya banggakan, Khususnya Sin Lui Satu, Surabaya. Terima kasih.